Intro Ini dia Gor Sumantri yang akan menjadi saksi Siapakah fighter baru yang akan lahir Dalam edisi One Fight Season ketiga Jakarta Kita lihat bersama Segera Wah rame banget Disini 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 dong Wah lagi ngantri ya rame banget Halo fighter Apa kabar Wah rame banget Wah Jakarta Halo Wah lagi ngantri audisi ya Hai semuanya Ya di tengah-tengah keramaian dari Jakarta Wah fightersnya pada semangat Fighters mana suaranya dong Jadi di Jakarta ini masih terus berlanjut antriannya Dan seperti mereka aja dong Sangat semangat Gimana kalau jadi dalam ya Oke kalau gitu langsung masuk dalam audisi Jakarta One Fight Season ketiga Hai fighters Wah sehat-sehat ya Ya tuh Subuh mereka sehat dan gekar Tapi biarpun terlihat kekar dan sehat Tetap loh harus diikuti tes kesehatan Karena One Fight memang sudah bersandar internasional Sehingga kami akan memastikan bahwa seluruh fighter sehat Sudah siap tes kesehatan? Siap Nah ini dia nih Hai dokter Junaidi Wah perempuan Hebat ya Tanggung ya Berani gak mau lawan dia? Wah gak berani Gak berani lawan dia? Gak berani Keren banget ya tuh Saya juga gak berani sih Wah kenceng loh Gimana juri Bagus ya Nah penyelan sport one ini merupakan tanggapan audisi pertama yaitu strikling Wah keren banget ya perempuan Desain striking jago Keren banget fighter-fighter kita ya Cukup Keren Cukup Tos dulu dong Halo fighters Wah tanggung nih luar biasa fighter perempuan kita One Bright Untuk Indonesia Dan setelah strikling Ada juga tahap kedua Itu dia Ayo ikutin saya Jadi ini merupakan tahapan takedown Kemampuan para fighters diuji nih Iya Untuk Junaidi Nah tentu saja dalam MMA takedown itu sangat penting Karena seorang fighter harus bisa menjadi seorang fighter yang komplit Bermain di atas bisa Atau di bawah ke bawah Juga aja aku Wah terus 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 ini dia nih pertanian yang di bawah setelah di track down kita lihat tekniknya nih Ini kan apa ya ini ya Pokoknya semuanya yang terjadi di dalam sini itu dinilai oleh dewan juri Tekniknya kesanggupan para fighters oleh grappler terbaik Indonesia Max Mattino Jadi dalam audisi grappling kali ini para lawan harus melakukan sejauh acara untuk dapat mengunci lawan Halo nama saya Citra Usia 28 tahun Asalnya dari Jakarta Saya backgroundnya ada Muay Thai dan Brazilian Jiu Jitsu BJJ Oh prestasi Prestasi Apa ya Saya pernah juara Muay Thai sih Tiga tahun yang lalu kayaknya itu Tingkatnya nasional ya Muay Thai dan grappling juga Nogi grappling 2015-2016 Nasional juga Indonesia S1, S2, S2 Iya lulusnya S1 Pas itu ambil teknik ya Terus S2 nya Aku gak ikut tesis terakhirnya Jadi aku cuma belajar aja Waktu itu belajar bisnis Master Terus aku waktu itu sempet Cabut berhentinya karena Dosennya bilang aku mesti fokus Mau fokus di dunia olahraga Atau di dunia Sekolah S2 Jadi akhirnya aku mesti pilih Olahraga Gitu deh Beretika Buong mode Mayor Jika 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 partic Jika 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 Kalian teman-teman, jangan lupa saya segera. Untuk Indonesia sukses! Luar biasa! Ya, itulah para dewan juri dan seluruh tim yang telah bekerja keras seharian ini. Kami telah memilih fighter-fighter terbaik tentunya yang bisa menjadi masa depan daripada MME Indonesia. Kira-kira siapakah yang akan berhasil nanti? Tunggu kehadiran mereka di Fight Night One Pride hanya untuk Indonesia. Salam Sword Light! Terima kasih telah menonton!